Intro Sebanyak 160 peserta utusan 5 gampung di kemasjidan Ash-Shuhada Lampanah meriahkan Musabakoh Tilawatil Quran ke-44 yang digelar Remaja Masjid Ash-Shuhada Lampanah kecamatan Indrapuri yang dilaksanakan mulai tanggal 20 hingga tanggal 27 Maret di masjid setempat Agenda rutin Ramadan tersebut dibuka oleh Imum Mukim Rekih Mahya Zakwan S.A.G. mewakili camat Indrapuri Turut hadir Koramil, Polsek, Imam Masjid, Kecik Sekemasjidan Ash-Shuhada, Imam Menasah, para pengurus remaja masjid dan masyarakat setempat pada Rabu 20 Maret 2024 Mahya Zakwan mengapresiasi pelaksanaan pembukaan MTK ke-44 tersebut ia mengatakan perhelatan MTK merupakan wujud dari proses melatih mental para generasi muda untuk tampil di atas panggung dengan menampilkan keahliannya di hadapan audiens ini adalah wujud melatih mental generasi muda untuk tampil di atas panggung untuk melatih dirinya katanya dalam sambutan ia mengatakan patut bersyukur dengan adanya dan eksisnya remaja masjid maka kegiatan keagamaan seperti ini selalu terlaksana dengan baik harapannya semoga sampai malam terakhir kita ramaikan kegiatan ini agar panitia pelaksana juga merasa bangga atas dukungan kita lanjut Mahya Mahya juga mengungkapkan nantinya para peserta di tingkat kemasjidan atau gampung bisa terus dibina hingga tahap selanjutnya Mahya menyebut di tingkat kecamatan sebelum pelaksanaan MTK kecamatan ada STK untuk seleksi peserta setelah seleksi MTK kecamatan peserta dengan hasil yang terbaik akan dilombakan di tingkat kabupaten hingga provinsi usai sambutan Mahya langsung membuka kegiatan yang disambut dengan tepuk tangan oleh hadirin sementara ketua panitia pelaksana M. Haikal Putra dalam laporannya menyampaikan MTK telah menjadi rutinitas remaja masjid Asyuhada untuk mengasah kemampuan dan mengisi kegiatan malam di bulan Ramadan Selain itu, badan kemakmuran masjid BKM dan imam masjid selalu memberikan kontribusi dan arahan selama persiapan kegiatan Dukungan juga datang dari salah satu anggota DPRK Aceh Besar Abi Hanifullah SAG yang selalu mensupport telaksananya kegiatan ini tiap tahunnya Cabang yang diperlombakan antara lain tertil Quran, susun huruf hijayah, tahfiz, solat subuh, pidato bahasa Aceh, syarhil, cerdas cermat, dan tilawah Di sesi pembukaan itu juga dilakukan penyerahan piala bergilir dari Gampung Lampanah Ranjo yang merupakan peraih juara umum MTK yang lalu serta pelantikan pengurus remaja masjid periode 2024-2026 Timan TV melaporkan Terima kasih telah menonton